Bismillahirrahmanirrahim Anak jadi kepikiran karena juga memiliki anak perempuan Mohon penjelasannya Ustadz Baik Nador itu adalah perkara yang disyariatkan oleh syariat Islam Untuk membuat kita senang dan kuat hatinya untuk melamar perempuan itu dan menikahinya Itu disyariatkan ya Nador Iya Untuk masalahat itu Karena asalnya harum melihat perempuan yang bukan mahrum Tapi dengan masalahat itu Untuk masalahat Supaya kita menikahinya Kita sudah tahu Orang yang kita suka Itu yang kita lakukan Makanya dia disyariatkan Setelah kita Mengetahui Iya secara umum Dan Bahkan bisa juga secara rinci Nador tinggal mengiakan apa yang kita mau Jadi kalau Sebelum itu Maka ada biodatanya yang kita cari tahu Kita cari tahu tentang akhwatnya Juga sama juga tentang ikhwannya Seorang akhwat harus juga dia cari tahu tentang ikhwannya Enggak boleh langsung dia terima Iya Dia juga harus cari tahu Tentang ikhwan orang yang mau Melamarnya Apakah dia serius atau tidak Kapan belum ada kata serius Jangan disuruh lihat Karena Kasian nanti setiap orang Akan melihat gratis anak kita Iya Kita harus jaga Anak Jadi dia nador itu setelah dia suka ini Berdatanya Oh sih Cocok dengan saya mau ini Iya Dia misalnya punya Keinginan Ini calon istrinya Harus Tinggi Putih Kurus Misal Hidungnya Mancung Misal Dia lihat itu Dia baca Dia baik-baik Oh Pas ini Baru kalau dia cocok Itu jangan lupa juga Untuk sekarang kita Tanya juga Uang penai yang berapa Dan sampai sudah lihat Ternyata tidak cocok uangnya Jangan Itu kita lihat anak orang Sebelum kita bisa maju Jadi Itu semua ditanya Tentang Dirinya dan tentang Maharnya Uangnya Berapa nanti yang disiapkan Uangnya berapa yang disiapkan Itu baru disuruh lihat Itu untuk menguatkan hatinya saja Lihat di masa Nabi SAW Bahwa Seorang lelaki Dia sudah lamar seorang Belum melihat Kata Nabi Lihat Kan itu lebih Membuat kalian nanti Tetap Hidup bersama Karena sudah dilihat dulu Sebelum Melakukan Pernikahan Jadi itu dilakukan Setelah kita kuat Kita memang Mau menikahinya Artinya Berarti kita harus cari tahu dulu Ya Makanya perlu pengurus Jangan langsung WA sendiri Ini berdataku Mana berdatamu Jangan Tidak boleh Nabi saja pakai pengurus Nabi ini Orang paling berkakwa Iya Belum Ketika mau menikahi Mbak Muna Belum utus Abu Rovi Abu Rovi Belum utus Sebagai pengurusnya Perantaranya Pengurus inilah yang cari tahu Bagaimana itu orang Baik gak akhlaknya Bagaimana badannya Ya Telinganya ada kedua-dua Kan harus ditahu dulu Semua Jangan sampai nanti Malam pertama pas buka Ih Lari kita Kan ternyata Kurang telinganya Kan Itu dicari tahu Semua dulu Dicari tahu Semua dulu Baru nanti pergi Nador Baru nanti pergi Nador Seperti itu Nabi Begitu Baru Lihat Baru Akat Dicari tahu dulu orangnya Cari tahu dulu orang Jadi Kalau ada yang datang Seperti itu dulu yang dilakukan Jangan langsung Oh ada ikhwa ini Oh suruh mendatang ke rumah Lihat anakku Boleh Murah sekali anak tak Iya Gampang sekali dilihat Wah Itu anak itu berharga Ini kita bukan jual kambing Iya Yang boleh dilihat dulu Baru dibeli Nah Ini manusia ini Dimuliakan oleh Islam Dimuliakan oleh Islam Perempuan Iya Jadi Harus kita Bukan jual mahal Tapi dipastikan Ini orang serius atau tidak Jangan sampai anak kita Jadi bahan Iya Untuk orang Coba-coba saja Lihat Coba-coba saja Lihat Tanya dulu Tanya dulu keseriusannya Sebutkan ciri-cirinya Dan itu jangan dari orang tuanya Biasanya orang tua Dia besar-besarkan anaknya Padahal tidak Kan begitu Orang lain Kita tanya Iya Jangan sampai orang tuanya Anaknya tidak terlalu putih Dia bilang Oh putih sekali Kan Sementara ini ikhwa Orangnya dia cari yang putih Iya Tapi jadi karena Ini orang tuanya Suka itu ikhwa Dia bilang Baik cocok ya anakku Putih sekali Akhirnya pas Aduh Saya dibohongi lagi Sama mertua Iya Akhirnya nanti Dia cari lagi yang kedua Bermasalah Bermasalah setelahnya Nah ini Harus dulu Baik-baik Kalau ada yang lihat Mau datang Mau datang Pastikan dulu Pastikan dulu Wallah alam Selamat menikmati